Halo semuanya, kembali lagi di channel PC Gambar Bali dan buat kalian yang ngakunya fansboy AMD pasti udah lama nunggu ini ya, AMD akhirnya secara resmi mengumumkan chipset B550-nya yang telah masuk di pasar global termasuk di Indonesia mulai Juni 2020 AMD secara resmi mengumumkan prosesor barunya Ryzen 5 3600 XT Ryzen 7 3700 XT dan Ryzen 9 3900 XT tapi, kita tidak akan membahas mengenai prosesor AMD tersebut yang akan kita bahas adalah motherboard dengan chipset terbarunya B550 yang sudah support dengan PCIe Gen 4 untuk produk yang kita review adalah Gigabyte B550M Aorus Pro yang langsung dikirim dari Taiwan untuk PC Gambar Bali Sebelum kita ngomongin tentang motherboard B550 ada baiknya kita kenalan dulu dengan chipset di motherboard karena banyak nih temen-temen di Basecamp pada nanyain bagusan mana chipset X, B, atau A untuk performa sebaik dari PC mereka kalau boleh dijawab mengutip kata Bang Alva chipset itu hanya sebagai interkoneksi ke port IO etc seperti PCI atau SATA jadi, chipset tersebut tidak menentukan seberapa kencang PC kalian chipset tersebut hanya menentukan kelas dari motherboard yang kalian gunakan dan untuk menentukan seberapa kencang PC kalian kalian bisa lihat dari komponen-komponen apa yang kalian gunakan di PC kalian seperti prosesor, RAM, dan grafik card yang kalian gunakan apa sih yang membuat B550 ini berbeda? B550 adalah motherboard yang menggunakan chipset 500 series yang sudah support PCI Gen 4 buat temen-temen yang memiliki grafik card atau SSD M.2 NVMe yang sudah support PCI Gen 4 kalian akan mendapatkan kecepatan transfer hingga 16GT per second atau 2 kali lipat dari PCI Gen 3 yang menjadi kekurangan dari motherboard B550 ini adalah compatibility-nya untuk pertama kalinya, AMD tidak melakukan backward compatibility B550 hanya men-support prosesor 3000 series 7nm jadi, hanya itu saja sih kekurangan yang bisa kita lihat untuk saat ini sekarang, mari kita review motherboard Gigabyte B550M Aorus Pro Oh, ada wattnya mana? Oh, ada wattnya mana? Oh, ini Oke, jadi ini ya motherboard-nya Langsung saja kita buka box-nya ya Oke, dari Oke, bisa kita lihat dari kemasannya cukup padat ya tadi ya, susah banget mengeluarinya terus kita lihat dari paket pembeliannya seperti biasa kita mendapatkan kabel SATA-nya buku manual dan CD drive-nya dia dan untuk back panel dari motherboard ini langsung terdapat di motherboard-nya jadi back panel-nya itu nggak terpisah ya langsung jadi satu dengan motherboard-nya tidak ada bling-bling di motherboard ini terdapat headsink IO Armor yang lumayan besar yang bertugas menurunkan suhu VRM secara keseluruhan secara sederhana, salah satu tugas VRM adalah melakukan konversi dan regulasi daya dari inputnya ke voltage lebih rendah yang dibutuhkan CPU, RAM, dan sebagainya pada board ini ada 10 CPU v-core phase dan 3 SOC phase dengan low RDS MOSFET keuntungan dari low RDS MOSFET yakni meminimalisir kemungkinan loss ketika proses switching berlangsung dengan suhu yang rendah dan ukuran yang kecil MOSFET ini memberikan suplai daya yang besar untuk mencukupi kebutuhan chipset B550 serta memberikan peningkatan kinerja sistem menjadi lebih baik chipset phase yang digunakan adalah RT8120 dengan 5 buah v-core doubler dan 5 buah v-core driver lanjut ke memori layout ada 4 slot DIMM B550M Aorus Pro didesain dengan topologi DC Chain yang dapat menangani overclocking setidaknya hingga 4000 MHz dengan konfigurasi 1 DIMM per channelnya atau dual channel saya sarankan untuk pemasangan modul RAM pada slot A2 dan B2 atau lebih gampangnya diselang-seling untuk kompabilitas maksimal dari konfigurasi dual channel pada bagian tengah ada 2 slot SSD M.2 slot pertama mendukung PCIe 4.0 performance yang kencang juga diikuti dengan temperatur kerja yang lebih panas efeknya dapat mengurangi kinerja dan umur pakai apabila terlalu berlebihan untuk membantu mengurangi panas yang dihasilkan oleh SSD NVMe gigabyte menambahkan thermal guard pada motherboard ini sedangkan untuk slot kedua hanya mendukung konektivitas PCIe 3.0 saja di antara slot SSD M.2 ada slot PCIe X16 yang sudah dilengkapi range for armor berbahan stainless steel kuat untuk menahan berat grafik card dan juga mendukung konektivitas PCIe 4.0 terhubung langsung ke prosesor fitur eksklusif lain yang disematkan di motherboard ini chip pada LAN menggunakan Realtek 8.1.1.8 dengan performance yang tinggi dapat mengertimalkan grafik jaringan LAN kalian agar bebas dan relax saat bermain game bandwidth secara otomatis akan memprioritaskan ke dalam game yang sedang kalian mainkan atau aplikasi yang sedang kalian gunakan untuk audio boardnya dilengkapi dengan AMP Up Audio yang dipersenjatai dengan chipset Realtek ALC1200 gigabyte penawarkan kapasitor elektrolit dari Nichicron di AMP Up Audio pada motherboard ini kapasitor Nichicron memang umum digunakan pada perangkat audio premium serta adanya audio noise guard yang menjamin kualitas suara menjadi lebih jernih buat kalian yang suka RGB di motherboard ini sudah terdapat 2 address table RGB dan 3 header RGB 12V yang dapat kalian setting menggunakan aplikasi RGB Fusion terakhir pada bagian back panel ada 4 USB 2.0 1 display port 1 HDMI port 4 USB 3.2 Gen 1 1 USB 3.2 Gen 2 1 USB Type-C 1 key flash plus button 1 RJ45 1 optical SPDIF output connector 5 audio jack motherboard gigabyte B550 Auras Pro ini sudah tersedia di pasaran jadi buat teman-teman yang pengen dapetin motherboard ini kalian bisa lihat di toko online atau toko kesayangan kalian dibanderol dengan harga 4,2 jutaan jadi bagaimana menurut kalian? kesimpulan yang bisa kita tarik dari motherboard B550 adalah keseriusan AMD untuk menghadirkan spoof feature-nya yang dimana sebelumnya AMD telah menghadirkan spoof feature-nya di graphic card-nya dengan 5000 series-nya jadi B550 ini jangan dianggap sebagai pengganti motherboard B450 atau X570 nilailah motherboard dari spesifikasi dan rancang bangunnya bukan dari chipsetnya semata terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video kita jangan lupa support kita agar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati